Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa adali sayyidina muhammad amma baduk sahabat yang masih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ya pada saat ini saya akan sedikit mengupas tentang awal mula sejarah kenapa pribumi bergerak semasib ini ya, satu hal yang harus diketahui dalam versi sejarah silahkan cross check bertebaran di internet, di youtube rekam jejak Belanda membawa imigran Yaman ke Indonesia satu hal wahai sahabatku para muhibin yang masih mencintai dan membelah habis-habisan bahkan mati-matian dari para habaib satu hal yang harus kalian ketahui dari versi sejarah bahwa imigran Yaman datang ke Indonesia tidak sekonyong-konyong datang sendiri mereka ternyata mereka mereka dibawa oleh penjajah Belanda untuk sukses menguasai di seluruh Nusantara karena Belanda saja sadar ratusan tahun menjajah Indonesia pribumi khususnya para ulama tidak mau diajak bekerjasama oleh Belanda akhirnya banyak pemberontakan dan perlawanan terhadap penjajah di seluruh persosok-persosok negeri akhirnya kesimpulannya Belanda membawa imigran Yaman itu fakta dua gelombang silahkan cek ya cross check ya satu hal yang harus saya sampaikan untuk melancarkan kesuksesan dalam penguasaan teritorial yang ada di Nusantara akhirnya klan Balawi yang bergelar habaib ini harus dikasih label label yang harus dimereka sandang sebagai duriah Nabi di saat memberikan fatwa di saat bersosialisasi di saat bergerak apapun aman karena tidak mungkin umat Islam khususnya di Indonesia melukai atau mempersekusi duriah Nabi apa yang terjadi akhirnya berhasil lah meskipun salah meskipun menjadi mata-mata Belanda di setiap kota di seluruh Nusantara memberikan laporan setiap pergerakan ulama-ulama pribumi kepada Belanda ya pribumi tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah dilabeli bahwa itu sebagai duriah Nabi menghargai karena cinta kepada Nabi nakut kewalat karena itu sebagai duriah Nabi ya kayaknya tertipu juga yang selanjutnya ada beberapa kerugian yang keduanya yang kedua nih kerugian bangsa Indonesia di saat mau merdeka dan mewujudkan menjadi negara Indonesia Belanda mengangkat salah satu mufti dari klan Balawi bernama Usman bin Yahya dalam kitabnya itu tercatat di halaman 21 sampai ke 24 salah satu fatwanya kaum sufi dan kaum toriku adalah kaum sesaat yang berontak melawan Belanda itu bukan jihad itu bagaimana akhirnya dengan fatwa tersebut Belanda dijadikan sebagai landasan untuk menangkap setiap pribumi yang berontak makanya di saat gagir cilegon tidak kurang dari 188 285 orang kurang lebih mohon maaf kalau salah silahkan crosscheck tidak kurang dari 200 itu ulama ditangkap ada yang digantung ada yang dibuang entah kemana geger kedoya ada geger cianjur 1885 geger cilegon 1888 ya di bekasi dan bahkan di seluruh wilayah ada pemberontak dan pelawanan pelawanan dan banyak ulama-ulama yang ditangkap makanya jangan kaget apabila wahai para sahabat wahai para pribumi apabila leluhurmu tidak tahu berada di mana dan ternyata ada kabar di wilayah Anu di pulau Anu itu karena saat itu siasat Belanda untuk melamahkan dari pengaruh tokoh untuk menggerakkan umat dalam pemberontakan kepada Belanda supaya ingin merdeka wahai sahabat wahai para muhibin yang masih membela mati-matian para habaib hakikatnya berarti yang anda bela mati-matian itu adalah anteknya Belanda yang ikut terlibat dalam penindasan terhadap pribumi yang kalian bela mati-matian berarti hakikatnya adalah yang justru melenyapkan perjuangan guru-gurumu wahai para muhibin yang kalian bela mati-matian itu adalah mata-matanya Belanda yang ditunjuk dan ditempatkan di setiap kota untuk memata-matai semua pergerakan pribumi dan dilaporkan kepada Belanda akhirnya leluhurmu atau gurumu atau tokohmu yang ada di wilayah tertentu ditangkap oleh Belanda sehingga dibuang diungsikan bahkan dilenyapkan atau dibunuh tidak sadar kah kalian terhadap sejarah ini astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim wahai para muhibin yang masih membela mati-matian para habaib tidakkah kalian melek sejarah kecintaanmu berlandaskan dengan adanya perkataan dari tokoh lebih baik salah mencintai daripada salah membenci itu benar itu benar tapi saya pertanyakan apabila engkau mencintai seseorang yang justru di saat Indonesia ingin merdeka yang kau cintai malah terlibat dalam penindasan terhadap bumi dan ini fakta sejarah yang kau cintai yang kau belak mati-matian lebih baik salah mencintai justru yang kau cintai tersebut adalah menjadi tokoh penggerak dan membesarkan partai PKI di Indonesia yang kita tahu selama ini PKI itu katanya dari Cina dari Rusia toh pada fakta kenyataannya ternyata gembong PKI adalah musuh itu adalah Habib di Kalimantan Baratbah ya terus ada DN Aidid di Panusantara itu adalah Bahlawi dari Yaman imigran Yaman tidakkah kalian sadari yang kau bela mati-matian ternyata yang membesarkan PKI lihat apa yang terjadi di saat di Jawa Bansar dibantai para ulama dibantai pesantren pesantren pada digubrak abri sampai PKI sedangkan yang kau bela sekarang mati-matian adalah sosok itu yang ada dibalik itu semua berapa ribu pribumi yang disembelih di atas pahaknya oleh PKI dan siapa penggerak dibalik itu semua sejarah mencatat ternyata dari tokoh Bahlawi semua dari habaib wahai para muhibin silahkan kalian buka kembali sejarah jangan sampai kalian mencintai seseorang yang salah daripada kalian mencintai orang yang salah lebih baik kalian pelajari crosscheck terlebih dahulu apabila datang kepada kalian seseorang atau kaum yang fasik kan dalam Al-Quran fattabayanu crosscheck dulu klarifikasi dulu apabila seseorang masih memakai dalilah lebih baik salah mencintai daripada salah membenci berarti tidak memakai otak Allah sudah memberikan perangkat yang sangat luar biasa untuk crosscheck karena tingkatan akal itu kan ada ajijiyah hisabiyah atau iyah juhadiah dan akmaliyah di saat akal ini tidak dipakai apa bedanya kita dengan akal anak kecil yang tidak boleh dan tidak aktif akalnya ajijiyah tidak normal otaknya berarti kalian yang dipaksa dan disuruh untuk mencintai lebih baik salah mencintai daripada salah membenci itu sama dengan kalian dibodohkan tidak boleh memakai otak tingkatan akal yang kedua itu adalah hisabiyah itu baru aktif bisa membedakan mana baik mana yang buruk kalian melihat fakta di lapangan kalangan habaib dengan terang-terangan di media sosial bahwa belajar sama habaib yang jahil yang bodoh jauh lebih utama daripada belajar sama tujuh kiai yang alim ini bentuk penghienaan dan ini bentuk feudalisme penjajahan intelektual sahabat buka kalian ini lihat fakta yang kenyataan yang terjadi di lapangan ada salah satu habib bilang ya bahwa cinta kepada habib itu adalah fardu berarti masuk rukun iman kalau fardu yang tadi enam jadi tujuh percuma katanya sholat percuma kalian puasa percuma kalian ibadah kalau cinta tidak cinta sama habib karena ini bahaya menambahkan rukun iman yang selanjutnya telapak kaki habib yang kotor meskipun penjinah meskipun maksiat meskipun pendosa jauh lebih mulia telapak kaki habib yang kotor tersebut daripada kepala kiai yang pakai sorban badengkan ini penghinaan yang sangat luar biasa telapak kaki dibandingkan dengan kepala itu ini bentuk penghinaan wahai para muhibin itu yang mereka hina itu adalah gurumu kau bisa ngaji kau bisa nahu kau bisa ansorob kau bisa alfiah bisa imriti bisa tahu cara wudhu cara ibadah itu dari gurumu dari kiai pribumi dari ulama pribumi gurumu dihina kau diam saja ulama yang membela mati-matian dan memperjuangkan sampai Indonesia merdeka dihina kau diam saja kelompok yang membesarkan PKI dan membunuh banyak pribumi dan ulama-ulama pribumi kau bela mati-matian dimana akal baras kita wajar kalau pribumi bergerak semasif ini karena imigran yang dibawa oleh Belanda meneruskan perjuangan Belanda karena Belanda sengaja menciptakan kasta-kasta kelas 1 Eropa kelas 2 adalah Arab India Cina kelas ketiga itu engkau sebagai pribumi sehingga apabila masuk wilayah tertentu atau tokoh tertentu pribumi dan anjing itu tidak boleh masuk engkau wahai para muhibin asli Indonesia engkau disejajarkan dengan seekor anjing kau tidak sadarkah kau telah disamakan dengan seekor anjing tapi kau malah belak mati-matiam yang menganggap dirimu rendah dan disejajarkan dengan seekor anjing ayo bangkit sahabat bangkit sahabat wahai saudaraku para muhibin wahai saudaraku para habaib presiden Indonesia pertama presiden Soekarno sempat mau mendeportasi kalian tapi sawan dulu sampai mengutus jenderal Ahmad Yani ke Buntet ke Cirebon ke Mbah Buntet untuk menanyakan apakah benar klan bahlawi atau habaib ini imigran yaman atau adromi ini sebagai duriah nabi kata Mbah Buntet bukan bukan duriah nabi sepakat mau di deportasi mau dikembalikan tapi Mbah Wahab Hasbullah ini tokoh besar NU karena mereka sama-sama Islam kasih kebijakan sebagai warga negara Indonesia semoga bisa membantu perjuangan dakwah tapi apa yang terjadi sekarang malah merubah sejarah Indonesia dalam kemerdekaan merubah bendera merah putih diklaim burung Garuda lambang negara diklaim oleh mereka sejarah NU dirubah dan diklaim oleh mereka tokoh-tokoh para pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia di Ponogoro Tuhanku Imam Bonjol dan lain-lain diklaim sebagai baklawi dan tokoh-tokoh di banyak kota di banyak yang dirubahkan menjadi baklawi ini kan kurang ajar tidak syukur malah kufur nikmat dikasih peluang dihormati dihargai bahkan dijual sama ulama-ulama nahdatul ulama inilah duriah nabi hormati tapi setelah besar sekarang umat warga nahdiin berbondong-bondong menjadi muhibin apa yang terjadi malah berbalik menyerang Indonesia merubah sejarah Indonesia merubah sejarah NU bahwa menyerang ulama-ulama nahdatul ulama ada salah satu tokoh yang bermarga as-segab tuh bilang bahwa Kiai Haji Hashim Ash'ari adalah bodoh ini kurang ajar sahabat sahabat kembali kepada ilmu kembali kepada ilmu crosscheck terlebih dahulu karena kita dikasih akal akal ini bagian daripada agama apabila tidak memiliki agama akal sama dengan tidak memiliki agama kan begitu kaedahnya selamat datang kebenaran mari kita bebaskan dari feudalisme penjajahan intelektual ya bebaskan diri kita bahkan keluarga termasuk Indonesia dari feudalisme yang berkedok agama penjajahan yang berkedok duriah yang mengaku sebagai cucu nabi tapi akhlak dan tabiat dan watak jauh dari akhlak ulkarimah sahabat yuk kita berbarangan mencerdaskan umat bukan malah disuguhi dengan cerita-cerita yang dusta karena satu hal segala sesuatu akan dipinta pertanggungjawaban di akhiran dalam surat yasin tangan akan akan jadi saksi kaki akan jadi saksi semuanya termasuk ini apa yang keluar dari mulut ini akan jadi saksi apa yang kita lihat apa yang kita dengar apa yang kita ambil itu semuanya akan jadi saksi dan akan dipinta pertanggungjawaban di akhirat daripada nanti memberatkan diri kita lebih baik kita cross-check cross-check kebenarannya jangan sampai cinta buta tanpa didasari dengan keilmuan semoga ini bermanfaat sahabat jangan lupa bahwa kita sebagai warga pribumi negara kesatuan Republik Indonesia sama siapa lagi kita membela bangsa dan negara ini kalau bukan kita sebagai pribumi bukan malah membesar-besarkan dan memuji-muji dan memulyakan negara yang di luar sana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh